Intro Apakah anak kecil ini adalah youtuber Boram asal Korea Selatan? Dan apakah Boram telah meninggal dunia? Mari kita bahas di video kali ini Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya IKRH Pastinya dimana di channel ini akan membahas seputar info-info yang sedang viral Oke guys, jadi di video kali ini saya tidak membahas tentang eFootball 2022 dulu Yang melainkan di video kali ini saya ingin membahas berita viral Yaitu mengenai berita kematian dari Boram lagi Nah guys, jadi ini ada viral video Dimana video ini menunjukkan seorang anak kecil Yang sedang terbaring di rumah sakit memakai tabung oksigen Nah jadi banyak warga plus 62 yang beranggapan bahwa itu adalah youtuber cilik asal Korea Selatan Yaitu Boram Nah jadi disini banyak yang salah paham gitu guys ya Nah bisa kalian lihat sendiri, muka dari anak tersebut Itu sangat berbeda dari youtuber cilik asal Korea Selatan, Boram Nah anak itu memiliki tai hilalat di kening guys ya Di bagian kening Nah sedangkan Boram itu tidak memiliki tai hilalat di bagian kening guys Yap, jadi itu bisa dipastikan bukanlah youtuber Boram Nah terus apakah berita mengenai youtuber Boram yang telah dinyatakan meninggal dunia itu benar? Nah sampai saat ini belum ada klarifikasi dari keluarganya guys Bahwa youtuber Boram itu telah meninggal dunia Ya karena Boram ini telah diberitakan meninggal dunia sudah 3 bulanan yang lalu Ya sampai hingga saat ini itu belum ada klarifikasi atau berita resmi dari media Korea Selatan Bahwa youtuber cilik Boram telah meninggal dunia Ya jadi untuk kalian para fans-fans dari youtuber Boram ini Kalian itu jangan sedih dulu Yap, bisa jadi Boram itu masih hidup dan sehat-sehat di sana pastinya Nah jadi video kali ini saya hanya ingin memastikan bahwa Video viral anak kecil yang sedang terbaring di rumah sakit ini Bukanlah youtuber cilik asal Korea Selatan Boram Ya bisa kita lihat dari wajahnya Itu sangat berbeda dengan youtuber Boram pastinya Nah jadi kesimpulannya berita kematian tentang Boram Itu belum dipastikan benar Ya dan untuk video viral anak kecil yang sedang terbaring di rumah sakit ini Itu bukanlah Boram guys Nah jadi bisa kita simpulkan bahwa Boram itu bisa jadi masih hidup Yap, dan channel youtube Boram pun itu masih aktif guys ya Ya terkecuali satu channel youtube dari Boram ini Ini sudah tidak aktif sekitar 2 tahunan Tapi itu bukan pertanda bahwa Boram tidak upload di channel itu Ia telah meninggal dunia Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini Mengenai youtuber Boram yang dikabarkan meninggal dunia Ya jadi bagaimana menurut kamu tentang berita ini Silahkan komen di kolom komentar Oke guys mungkin cukup kali ini aja Saya akhiri, see you next video, next content, bye bye Oh ya untuk kalian yang menyukai update viral lainnya Silahkan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!